Dedy Korbuzer secara resmi menyandang pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI. Pangkat tersebut juga sudah diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman. Ternyata, pemberian pangkat tersebut juga membuat Dedy menerima sejumlah hak terbatas layaknya perwira TNI pada umumnya. Sejumlah hak yang didapatkan Dedy usai menerima pangkat tersebut mulai dari gaji hingga plat nomor kendaraan khusus TNI. Bila merujuk perihal golongan pangkat Letnan Kolonel, maka Dedy masuk dalam kategori perwira menengah. Besaran gaji yang diterima anggota TNI dengan pangkat Letnan Kolonel mulai dari Rp3.093.900 hingga Rp5.084.300. Namun, Dedy mengaku tidak akan mengambil gaji atau tunjangan yang seharusnya bisa didapatkannya usai berpangkat Letkol tituler TNI. Dedy merasa bahwa nominal tersebut bisa diberikan untuk pihak yang lebih membutuhkan. Terima kasih telah menonton!